Sebelum videonya mulai, aku mau nanya dong kalian kalau biasanya malam-malam bersihin muka atau bersihin makeup Pake produk apa? Yakin udah bersih? Yakin semua kotoran udah terangkat? Dan yakin sisa-sisa sunscreen, skincare atau makeup kalian udah bener-bener terangkat dari wajah Dan gak akan bikin pori-pori kalian tersumbat? Nah kalau misalnya yakin, kalian tulis dong di kolom komentar Biasanya kalian bersihin wajah kalian pake apa? Hari ini aku mau ngeracunin kalian untuk produk cleanser Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku, JigliciousSnya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Kalau biasanya aku ngasih tutorial gimana cara makeupan dari bare face menuju makeup yang full kayak gini Hari ini aku mau ngeracunin kalian produk Azarin Micellar Water Aku udah nyobain produk ini dan menurut aku produk ini tuh bisa membersihkan wajah dengan maksimal Termasuk kalau misalnya aku punya makeup bold yang kayak gini Nah alasan aku pengen ngeracunin produk ini sama kalian dan menurut aku kalian wajib banget cobain produk ini Karena kalau misalnya kita punya permasalahan kulit entah itu jerawat, kulitnya kusam, terus udah gitu kulitnya merah-merah Kemungkinan itu bermasalah dengan skin barrier kalian Nah untuk Azarin Micellar Water ini bersihnya tuh total, tapi dia tuh nggak merusak skin barrier kalian Dan yang pasti nggak pedih di mata dan juga nggak kerasa pahit di mulut Itu beberapa kendala yang aku rasakan sih Kalau misalnya aku bersihin makeup pakai Micellar Water atau pakai Eye Makeup Remover Biasanya tuh pilihannya dia pedih di mata atau dia itu pahit di mulut Jadi pada saat dipakai tuh justru jadi nggak nyaman Nah kalau misalnya kalian udah lama nge-follow Instagram aku atau nge-subscribe channel aku Pasti udah tau kalau aku tuh pengguna produk-produk Azarin Termasuk dua Micellar Water ini Jadi si Azarin ini memiliki dua Micellar Water Yang pertama ada Ceramois Botanical Ini tuh lebih ke untuk membersihkan makeup daily Atau misalnya bisa dipakai sehari-hari Kalau misalnya kalian mau double cleansing Nah sedangkan yang satu lagi ada Express Micellar Oil Water Dia bisa membersihkan makeup-makeup waterproof Apalagi buat kalian yang hobi makeup bold Kayak makeup yang aku pakai hari ini Hari ini aku mau nunjukin sama kalian betapa canggihnya Dua produk Micellar Water Azarin ini Untuk yang Ceramois Botanical ini cocok banget buat kalian yang suka melakukan double cleansing sehari-hari Dengan five action formula Ini tuh bisa membersihkan, menenangkan, melembabkan, menutrisi dan juga melindungi kulit wajah Kalau misalnya pakai ini untuk setiap hari kalian nggak perlu khawatir Karena dia nggak akan bikin efek kulit wajah jadi ketarik Atau perih walaupun digosok-gosok pakai kapas Nah dengan kandungan ekstrak Botanical Green Tea Hyaluronic Acid dan juga Centella Asiatica Dia bisa melembabkan dan juga bisa menutrisi kulit serta kaya antioksidan Untuk kandungannya sendiri dia itu mengandung Ceramide Tree Yang fungsinya bisa menghidrasi, melindungi dan juga memperbaiki lapisan kulit Nah karena dia itu mengandung Green Tea Water juga Jadinya sebagai anti-jerawa, anti-bakteri dan juga kaya akan antioksidan Kalau Centella Asiatica udah pasti bisa menenangkan kulit Bisa merawat pori-pori dan juga menyehatkan kulit Untuk produk ini cocok untuk semua jenis kulit Cara pakenya juga gampang, tinggal dipakein di kapas Terus udah gitu diusap-usap halus di kulit wajah kita Untuk kedua produk yang aku bahas ini Udah Dermatologically Tested No Paraben, No Fragrance, Non Alkohol Jadi kalau misalnya kalian yang pada punya kulit sensitif Mau coba pake produk ini gak perlu khawatir Nah kita akan beralih ke produk yang kedua Azarin Express Micellar Oil Water Ini tuh skin barrier friendly juga Kalian gak perlu khawatir Dan ini tuh andalan kalau misalnya mau ngebersihin Makeup-makeup yang bold kaya yang lagi aku pake ini Untuk Micellar Water yang Azarin Express Micellar Oil Water ini Ini tuh bisa menghapus makeup yang waterproof Tanpa bikin pedih di mata Gak bikin kulit kering Dan tetap bisa melembabkan kulit wajah Kalau diperhatiin bentuknya beda diantara keduanya Kalau yang Ceramois Botanical itu kayak bening gitu Tapi kalau misalnya yang Oil Water itu Kayak ada putih-putihnya karena ada oilnya Tapi tenang aja Si Oil Water ini sama sekali gak lengket Kalau misalnya dipake di wajah Untuk kandungannya sendiri sama Ini tuh memiliki 5 action formula Kandungan Ceramide 3 dan juga Hyaluronic Acidnya Sebenernya mirip-mirip dengan yang tadi Tapi perbedaannya untuk yang ini tuh Mengandung Babasu Oil Nah fungsinya itu untuk membersihkan Dan mengangkat kotoran yang ada di wajah Tanpa membuat kulit kering Dan tetap menjaga kelembaban kulit Nah terus dia tuh mengandung Lotus Water Dimana fungsinya itu untuk membersihkan pori-pori Dan juga menenangkan kulit Bisa dibilang untuk kedua micellar water ini tuh Sebenernya kayak micellar water yang ada skincare-nya Jadi selain membersihkan wajah Dia juga ada kandungan skincare-nya juga Untuk menutrisi dan merawat kulit wajah kita Udah daripada kebanyakan ngomong ini aku zoom Aku akan ngeliatin sama kalian Gimana kalau misalnya aku mau ngebersihin makeup Pake Azarin Express Micellar Water Sekalian aku nunjukin gimana sih caranya Ngelepas bulu mata palsu ini Tanpa main tarik-tarik Tanpa ngelukain mata Tanpa perih Kalian perhatikan baik-baik ya Aku akan tunjukin caranya Aku hari ini pake yang Express Micellar Oil Base ya Ini aku shake dulu Terus produknya aku taruh di kapas Ini agak banyak kan gak apa-apa Kalau lagi makeup bold kayak gini Aku selalu start di mata Kenapa? Karena bagian mata itu yang paling complicated Paling banyak riasannya Dan paling banyak produk-produk yang waterproof Nah cara megangnya kayak gini Terus tinggal ditempelin aja Seperti yang aku bilang Ini gak pedih di mata Jadi kalian tenang aja Terus jangan digosok-gosok Diemin aja kayak gini Sekitar ya 15 detikan Baru setelah itu boleh kalian tarik ke atas Ingat Jangan digosok-gosok Ulangi lagi Diemin dulu Baru tarik kayak ke pinggir atas gini Pelan-pelan aja Nah kalau udah Nanti si bulu matanya tuh Akan rontok sendiri gini tuh Jadi kalau misalnya kalian Mau ngebuka bulu mata tuh Gak perlu yang ampe Ditarik-tarik parah gitu Gak cukup kayak gitu Nanti rontok sendiri Dan nyabutnya jadi super gampang Terus berikutnya bisa dilanjutin lagi Tarik lagi Nih kalian bisa lihat Betapa bersihnya Si Miss Larwater ini Membersihkan eye makeup aku Termasuk eyeliner aku Yang memang waterproof Karena aku paling gak bisa tuh Kalau pakai eyeliner Yang gak waterproof Nah kalau mau ngebersihin eye makeup tuh Jangan digosok-gosok Tapi tarik searah aja Pelan-pelan Dan lembut Alisnya juga Tuh Alisnya tadi aku pakai Kayak brow kara gitu loh Yang memang tahan air Tinggal digini aja Udah Kalian bisa lihat eye makeupnya Kayak langsung Perlahan-lahan Nempel disini Dan ini gak perih sama sekali Dari tadi pas aku aplikasiin Aku langsung buka mata ya Gak yang nunggu-nunggu dulu Karena ini memang Senyaman itu Tuh kalian bisa lihat bedanya Ini yang aku udah bersihin Cepet banget ngebersihinnya Dan ini yang belum dibersihin Dan jujur ini sama sekali Gak ada perasaan lengket Tapi kerasanya bener-bener ringan Dan nyaman banget Nah baru Kalau misalnya aku udah selesai nih Ngebersihin bagian eye makeup Aku langsung lanjutin Untuk ngebersihin bagian makeup yang lain Nah ini untuk eye makeupnya Dia bener-bener terangkat dengan maksimal Tuh aku pakai kapas 2 hampir 2-3 biji kayak gini Dan ini bener-bener Awet Dan tambahan juga Kalau kalian mau bersihin eye makeup Jangan digosok-gosok Karena nanti kalau digosok-gosok Akan mempercepat Tumbuhnya kerutan-kerutan halus Yang ada di mata Jadi kalian harus Perlakukan dengan Gentle dan juga lembut Kita akan lanjutin Untuk membersihin jidatnya Produk yang aku pakai Untuk membersihin makeup itu Biasanya produk yang cepat habis Makanya aku seneng banget Kalau bisa nemu produk Yang harganya terjangkau Nah ini juga kalian bisa Tarik bersihin Tapi kalau bisa Tariknya ke atas Tuh ini bener-bener Si foundationnya Langsung terangkat tuh Bekas jerawat aku Langsung muncul Langsung kelihatan Langsung bersih Ini aku bersihinnya Setengah aja Karena aku mau Ngasih lihat sama kalian Sebersih apa Si Micellar waternya Nah jangan lupa Nah jangan lupa Untuk di area hidung ini Kan ada lipatan-lipatannya Kalian bersihinnya Lebih serius Terus perhatiin Di area lipatannya Kenapa? Karena kalau misalnya Kalian ngebersihinnya Nggak maksimal Nanti ini tuh bisa jadi Penyebab tumbuhnya jerawat Nah ini baru satu Kapasnya Kita coba Kapas berikutnya Tuh ini beneran bersih banget Walaupun udah bersih Kita tetap masih harus elap Karena ini tuh bisa aja Masih ada si foundationnya Dan kelihatan kan tuh Cumi selar water ini Bisa mengangkat dengan maksimal Karena walaupun kelihatannya Udah bersih Begitu aku giniin Dia masih ada Si foundationnya Nah baru ini udah bersih Tuh kalian bisa lihat Noda-noda bekas jerawat Aku sudah muncul Baru terakhir kita bersihin bibir Untuk bagian bibir juga sama Jangan terlalu digosok-gosok Gosoknya lembut aja Udah selesai Udah selesai Masa panas Perih atau apapun Tuh gak pahit juga Sangat-sangat nyaman Jadi ini bisa banget Jadi pilihan buat kalian Yang punya kulit sensitif Tapi pengen pakai Mislar water Yang kerasanya ringan Dan juga bisa melembabkan Ingat ya Kalian harus double cleansing Untuk menghindari Pori-pori tersumbat Dan untuk menghindari Tumbuhnya jerawat Jangan sampai Kalian ngerasa Ah enggak Aku mah gak mau Double cleansing Wajib banget Hukumnya untuk Double cleansing Nah kalau misalnya Masih ada pertanyaan Mengenai produk Yang aku pakai Untuk membersihkan Makeup ini Atau misalnya Kalian pengen Beli produknya Atau misalnya Aduh aku bingung Milih yang mana Kalian bisa tulis Di kolom komentar Tapi saran dari aku Kalian mending Beli dua-duanya aja Karena dua-duanya Benar-benar kepake Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku Jiglicious S-nya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Tah